Informasi lainnya pemirsa, sidang kasus guru honorer Supriyani menganiaya muridnya anak anggota polisi terus bergulir di pengadilan negeri Andolo, Sulawesi Tenggara. Terungkap fakta baru, tiga saksi menyatakan tidak ada penganiayaan guru honorer Supriyani kepada muridnya. Lima orang saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang guru Supriyani di pengadilan negeri Andolo. Hadir para saksi, tiga orang guru dan kedua orang tua korban. JPU membawa alat bukti, sapu ijuk dan baju yang dipakai korban. Dari hasil kesaksian guru dan kepala sekolah, Supriyani tidak melakukan penganiayaan terhadap siswanya. Keterangan tiga saksi anak di sidang sebelumnya juga berbeda. Satu anak menyatakan tidak tahu, saksi korban dan satu saksi anak bertentangan soal waktu pemukulan. Untuk keterangan balang jam 10, sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak. Karena memang jadwal pulangnya anak SD itu, itu jam 10 ya. Jadi clear itu bahwa tidak ada kejadian. 17 siswa di dalam kelas, hanya dua siswa yang mengaku melihat kejadian tersebut, namun waktunya berpentangan. Dari Konome Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan.